Sebuah toko roti menerima pesanan kue kek dan bakpia. Kue kek yang dipesan adalah jenis A, B, C, D, dan E. Sedangkan kue bakpia yang dipesan adalah jenis V, W, X, Y, dan Z. Pesanan tersebut akan diantar sebanyak lima kali paket kiriman, di mana masing-masing paket berisi satu jenis kue kek dan satu jenis kue bakpia. Pengantaran tersebut berdasarkan aturan sebagai berikut. Satu, kue bakpia W diantarkan sebelum kue kek A dan D. Kue bakpia X diantarkan sebelum Y. Dan kue bakpia X diantarkan pada paket kiriman yang sama dengan kue kek A, E. Kue kek C tidak diantarkan setelah kue bakpia Y dan Z. Kue bakpia V diantarkan sebelum X dan kue kek D diantarkan setelah E. Jika kue kek E diantarkan pada paket pengiriman kedua dan kue bakpia Y diantarkan pada paket pengiriman keempat, maka pernyataan yang benar adalah ini. Kita cek. Ada lima pengiriman. Kita sebutlah pengiriman pertama, kedua, ketiga, empat, lima. Kita cek. Ini dan ini-ini kayaknya belum bisa dimasukkan. Yang bisa dimasukkan adalah ini. Jika kue kek E diantarkan pada paket pengiriman kedua, berarti E di mana? Nah, sambil dia lulus menjawab. Ya, sambil menjawab. Oh, di situ. Nanti ketika saya menuliskan, oh berarti saya sudah mengkonsep benar. Tapi kalau yang belum paham, ini sambil pelan-pelan. Oke, berarti E di mana? Di kedua. Karena sudah jelas, jika kue kek E diantarkan pada pengiriman paket kedua dan kue bakpia Y, ini bakpia Y, ini bakpia Y, diantarkan pada pengiriman paket keempat. Nah, keempat. Ini Y. Nah, ini yang saya katakan, ini yang saya katakan sudah menjadi ketetapan. Tapi ketika kita tidak menemukan ini, tidak menemukan kata ini, maka kita tidak akan bisa menentukan ini dulu. Jadi, ada hal penting yang harus di lulus pahami bersama bahwa ketika mengerjakan soal silogisme, cari dulu mana yang menjadi ketetapan atau yang bisa ditetapkan dulu. Jadi bukan lagi ambiku atau ini, ini kayaknya di sini deh. Di sini bukan. Ini sudah tetap dulu. Nah, ketika sudah bisa menetapkan ini, baru kita bisa mengerjakan lainnya. Sekarang kita masukkan satu-satu pelan-pelan. Tadi di sini aturannya, pesanan tersebut diantar lima kali, di mana pasing-pasing paket berisi satu kue kek dan satu bakpia. Jadi pasangannya nanti kek bakpia. Kek bakpia. Tidak boleh kek sama kek atau bakpia sama bakpia. Ibarat sebuah sinyal, kek sama bakpia. Tidak boleh dong. Kek sama kek, bakpia sama bakpia. Harus lurus. Oke, kita lanjutkan. Kue bakpia W, kue bakpia W, diantarkan sebelum kue A dan D. Tapi A dan D di sini belum diketahui ya. Kita tulis dulu dari sini. Mi W. Dia diantarkan sebelum A dan D. Ini adalah disimpan dulu, disimpan. Kita belum tahu meletakkan di sebelah mana. Kue bakpia E diantarkan sebelum Y. Kue bakpia E diantarkan sebelum Y. Kue bakpia E diantarkan sebelum Y. Ini Y ditemukan di sini ya. Kira-kira E di mana? Bisa di sini, bisa di sini kan ya. Nah, kita cek dulu. Bisa di sini, bisa di sini. Dan kue bakpia E diantarkan pada paket kiriman yang sama dengan kue kek E. Nah, sebenarnya dalam silogisme itu sudah tersurat. Tetapi karena kadang-kadang pemahaman analitik kita atau pemahaman analisa kita itu rendah atau tidak paham atau katakanlah tidak bisa memahami konsep dengan baik jadinya bingung. Maka, E di mana? E di sini. Cek ceran ya. Di sini boleh, di sini boleh lah. Ini karena kesempitan terumit. X dan E. Sudah ketemu ya? X di sini. Jadi sebelum Y. Oh, ternyata benar ini. Sebelum Y. Tapi kan belakangnya ada tulisannya ini ya. Kue kek C tidak diantarkan. Kue kek C tidak diantarkan sebelum E. Sebelum E. Dan kue D diantarkan setelah E. Kue D diantarkan setelah D. Kita cek. Kue bakpia V. Kita kan nyari V ya. Diantarkan sebelum E. Diantarkan sebelum E. E kan di sini. Ya enggak? E kan di sini. Berarti otomatis di sini V-nya. Dan kue kek D. D diantarkan setelah E. Berarti ini kan D sudah ketemu di D. Nah. D kan ketemu. D ketemu ya. D ketemu. Tapi di sini bisa ditaruh D. Bisa ditaruh sini. Sini, sini, sini. Kalau D ditaruh sini. Maka ini kan jadi tiga. Jadi enggak mungkin. Karena kelausul yang awal. Ini yang A. W diantarkan sebelum kue kek. A dan D. Kalau D ditaruh di sini. Bisa setelah ini. Tapi nanti kelausulnya sini jadi tiga. Maka yang paling mungkin ditaruh. Karena ini berjejaran. Maka sini adalah D. Ini A. Ini W. Aduh. Ini gini. Biar gampang. Nah. Gitu ya. Nah. Kalau begitu. Siapa yang belum masuk ke sini? Yang belum masuk ke sini adalah B. B. Sama siapa? B. Kemudian. Ini sudah E. Sama C. C mana tadi ya C? Oh ini. Kue kek C tidak diantarkan setelah kue bakpia. Y dan Z. Dilihat. Y dan Z mana? Y. Z-nya mana? Belum ketemu. Y kan ini. Berarti C-nya di sini. Nah. C-nya di sini. Sebentar. Nah C di sini. Sudah ketemu C-nya ya. Berarti yang belum ada pasangannya adalah. V. Ini kita cek. Yang B. B ini apa ini? Bakpia. Atau apa? Atau siapa itu? Bakpia atau kek? Kita cari. Berarti B ini apa tadi ya? Kue kek. Ini kan Bakpia. Ini Bakpia. Kita cari dulu yang A. Yang A di mana ya? Yang A. Di sini nggak ada tulisannya. Di sini. Oh ini tadi A sudah. A di sini ya. Oh A sudah. Yang ini. A, Y, D. Maka yang belum ada adalah ini. Antara B sama apa ya? Z. Antara D. Ini D. B sama Z. Nah udah ketemu. Karena pasangannya harus satu Bakpia. Dan satu apa? Kek. Maka karena ini V. Adalah Bakpia. Maka sejelas ini ya pasangannya adalah K. Maka sini B. D. D itu kan adalah kek ya. Maka pasangannya adalah Bakpia. Maka ini pasangannya D siapa? Z. Kita cek. Kue Bakpia W. Kue Bakpia W. Dan kue kek B diantarkan pada paket piriman pertama. Ini benar. Ini benar B ya. Tapi ini salah. Ini bukan. Kue Bakpia V. Kita lihat V mana V. Seperti ini ya. Dan kue kek A. Dan A. Ini A ya. Diantarkan pada paket piriman pertama. Tidak ya. Ini tidak. Ini tidak. Maka ini tidak. Yang C. Kue Bakpia V. Z. X diantarkan pada pinggirman berikutnya. Kita lihat. V. Z enggak. Ini enggak ya. Ini bukan. Karena ini kalau X ya. Tapi Z kan tidak. Ini V. X. Bukan V. Z. X. Maka ini bukan. Kue Bakpia X. Kita lihat. Dan W. Diantarkan pada pinggirman yang berhutan. Oh betul ini. Nah. Nah ya kan. Ini jawabannya adalah D. Ketika kita sudah menemukan jawabannya. Benar. Udah lah ini enggak usah dibaca. Tapi kalau mau. Misalkan mau. Tapi kan aku penasaran. Kita cek. Kue Bakpia Z. Diantarkan pada pinggirman paket yang bersama dengan kue kek A. Enggak ya. Nah. Enggak. Jelas tidak. Nah. Berarti jawabannya adalah D. Yeay. Siapa yang betul? Yes. Kita lanjutkan. Andi mengendarai sepeda motor dari Britar ke Solo. Wih di tempatnya Mas Adit. Dengan jarak 240 km. Dan kecepatan 40 km per jam. Jarak yang ditemukan di bertambah 4 km. Setiap 1 liter bensin. Jika kecepatan Andi diturunkan jadi 60 km. Ketika kecepatan Andi 60 km per jam. Ia memerlukan bensin 1 liter untuk setiap 16 km per jalanan. Berapa bensin yang dapat dihemat Andi. Jika kecepatan Andi berkendara diturunkan dari 80 km menjadi 60 km. Oke kita cek. Kita lihat dulu jaraknya. Berapa jaraknya? Jarak tempuhnya. Jarak itu dalam bahasa fisikanya atau matematikanya S. 240. Ketika perjalanan berapa? 60 km per jam. Terus bensin yang dibutuhkan bensinnya. Berapa bensinnya? Berarti 240 dibagi. Dibagi berapa? 16. Dari mana 16? 16 km per jalanan ya. Maka akan ditemukan 15 liter. Sudah ketemu 15 liternya ya. Setelah itu. Kalau kecepatan 80. Kalau kecepatan 60 sama 80 itu banteran mana? Kan banter 80. Berarti kan logikanya lebih hemat. Ini. Ini jika. Ini ketemu jika apa? Antara jaraknya. Maaf. Dengan jarak antara solodi dengan liternya. Maksudnya dengan liter. Perbandingan antara jarak dengan liternya. Dengan bensinnya. Sekarang kita cari dulu. Kita cari bensin yang dibutuhkan. Bensin yang dibutuhkan. 240 dibagi 16. Dikurangi 4. Kenapa dikurangi 4? Kita cek tadi. Maka akan menjadi 240. Ini kan dibagi berapa adik lulus? 16 kurangi 4 kan berapa? 12. 240 kurangi 12. Berapa? 20 liter. Bensin. Nah bensinnya dapat dihemat sekarang. Ini bensinnya dapat dihemat. Berapa? 20 liter. Dikurangi ini. 15 liter. Maka hasilnya adalah 5 liter. Yuk kita lanjutkan. Letang atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Sebagai ilustrasi masyarakat yang tinggal di pegunungan seperti Bromo akan cenderung bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai seperti Pangandaran biasanya berprofesi sebagai nelayan. Mata pencaharian masyarakat tersebut bergantung pada keadaan geografis wilayah tempat tinggal. Hal tersebut merupakan salah satu ciri karakteristik khas dan pendukung karakteristik bangsa dilihat dari faktor. Nah, dilihat dari faktor apa? Ini isinya adalah objektif. Mengapa? Ini menunjukkan kondisi geografis. Cirikas. Sudah ketemu. Cirikas. Dan pendukung dari letak suatu daerah. Jadi ini objektif. Saya lanjutkan sekarang adalah soal TKP. Nah, ini saya kalau gini, pasti soalnya ketutupan. Ketutupan apa ini saya geser dulu. Rania merupakan salah satu mahasiswa universitas ternama di suatu daerah. Rania sedang menghadapi kesedihan karena harus kehilangan orang yang dicintainya, yaitu ibunya. Dia merasa terpukul dan sangat merasa kehilangan orang yang berjasa dalam hidupnya. Pada waktu bersamaan kampus tempat ia kuliah sedang melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Di mana salah satu mata kuliah yang dikontraknya mengharuskan Rania membuat dan mengumpulkan film pendek sebagai syarat untuk penilaian akhir semester. Di sisi lain, Rania baru saja kehilangan. Orang terkasihnya serta harus memberikan bakti terakhir dengan mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir ibunya. Dan di sisi lain, ia harus melaksanakan UAS dengan mengumpulkan tugas. Berikut ini pernyataan yang tepat berkaitan dengan sikap yang harus dilaksanakan Rania. Ini soal apa sih? Kok ada soal seperti itu sih bisa lama gitu. Ini soal apa? Soal TWK rasa TKP. Lima, jawabannya adalah tetap mengumpulkan tugas tetap sesuai waktu dengan batas yang telah ditentukan. Karena jawaban ini adalah penting. Ini kan tidak ditulis. Ini ada cara pemecahannya. Nanti akan pakai teori mungkin. Pakai teori apa ya? Pemahaman konsep bisa. Pemahaman indikator bisa. Pemahaman teori eliminasi bisa. Pemahaman konflik dan pernyataan bisa. Kita bisa pakai banyak konsep untuk memecahkan soal seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.